Intro Ya cukup Kemana Sekarang pertemuan ke 11 Apa kabarnya Tadi kayaknya ada yang udah nyoba di lokal Pelajaran study Study berapa sekarang Real study 7 ya 8 8 Oke Gimana itu Teman-teman udah Ngerjain ada yang udah duluan Mau nanya Apa Boleh Sebelum kita Masuk ke materinya Mau dibahas dulu gak Ayo dong Mas Anif Nazario Gimana kandu Rezki Hermawan Apa Rezki Hermawan Gimana ini Mas Agus Oke Mulai ya Jadi Di study 8 ini Kalau Ikutin yang Study 7 nya Itu kan belum Ada login ya Tapi user nya sudah ada Nah Sekarang pengen Setiap Halaman itu Bisa diakses Karena sudah login Gitu Intinya Begitulah Nah Ya kurang lebih Begini Jadi Intinya Si Properties di dalamnya Itu Berbeda Berdasarkan user Itu tujuan yang login Nah fiturnya Tentu saja Kalau ada login Pasti nantinya Harus Logout Lalu Nanti Namanya Akan ditampilkan Sesuai yang sedang Login Lalu Dibatasi Siapa Yang Tidak Sedang login Dan Tidak boleh Ngedit Yang Punya orang lain Gitu ya Yuk Kita lihat Teman-teman Kalau Menurut saya Lebih baik Seperti kemarin Kita Sama-sama Ngetik Jadi kemarin itu Ada Berapa Bootcamp lain Caranya Agak seru Jadi kita Share screen Bareng-bareng Kemudian Nanti Saling Lihat Gitu Nanti switch Switch Dari Dari Masing-masing Layar Gitu Kalau yang Ketinggalan Udah Udah Ngejar Belum 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 Sampai mana Sekarang Baru Start 7 Start 7 Oke Gak apa-apa Sebenarnya Langsung aja 8 Nanti Water Nanti Kita Malahan Apa Seperti yang kemarin Bahas Kita malah Mengulang Menambah Setelah Mengulang Gitu 0 3 0 Nih Kalau udah login Namanya muncul Disini Seperti yang Kemarin Maudah Ini apa Pake apa Namanya Flash Notice Flash Notice Iya Betul Flash Notice Itu Variable Yang Sudah Ada Duluan Maksudnya Kita Tinggal Pake Terus Jadi Itu Milip Session Kemarin Kayaknya Ada Yang Nanya Soalnya Sekarang Harusnya Dibahas Nah Bisa Pause Nanti Per User Per User Nanti Oh Belum Nanti Nanti akan Lebih kompleks lagi Tapi sementara Loginnya dulu Mana Kando Di Sampai mana Kalau Di saya Malah Flash Notice Nggak Muncul Flash Notice Nggak Muncul Iya Tapi Sukses Bahkan Yang Apa Expected Result Nya Juga Sama Si Flash Notice Nggak Muncul Iya Di Nah Di Yang Satu Pokoknya Dari Waktu Rails Berapa Yang Belum Ke Belum Ke Selima Waktu Di lima Waktu Di lima Juga Nggak Muncul Si Flash Notice Itu Saya Kira Tapi Pas Di Submit Berhasil Pas Dicek Di Expected Result Sama Nggak Muncul Juga Ternyata Kayaknya Memang Belum Kayaknya Sudah 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 Di Ini Kan Sudah Pelajaran Di Application HTML Dati Airby Nya Si Else If Nya Udah Ada Pak Jika Press Notice Kan Muncul Si Diff Nya Jika Tidak Wah Kenapa Harus Share Screen dulu Nih Wah Pengen Lihat Maksudnya Kenapanya Mungkin Ada Perbedaan Soalnya Kalau Memang Ternyata Ada Update Ada Perubahan Cara Terbaik Untuk Mendapatkan Update Adalah Pencet Reset Jadi Nanti Bakal Dihapus Dan Mendapatkan Yang Sudah Paling Benernya Versi Yang Itu Kayaknya Bingung Kok Resultnya Juga Tidak Muncul Coko Tuh Mana Layarnya Gimana Pak Apa-apa Tidak Bisa Malu-malu Benar Oke Kostop Ya Sudah Sudah Muncul Pak Sudah Oke Gimana Nah Ini Di Waktu D5 Juga Tidak Muncul Dicek Dulu Ya Ini Berdu 6 Baru Berapa Lagi Ini Dua Lagi Wah Sok Semangat Pencet Dulu Maksudnya Dikasih Lihat Bikin New Post New Post Ini Apa 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 Dicek Result Coba Lihat Kodenya Ini Bukan Editor Terus Ke Controller Flash Notice Ada 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 User Di Application Application Control Post Itu Ini Post 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 Ada Ada Yang Ini Kan Di Ini Bukan Di Yang Saya Iya Iya Makanya Iya Makanya Itu Saya Juga Heran Saya Kira Pas Pertama Tidak Muncul Muncul Kok Muncul Mas Coba Disubmit Ternyata Bisa Lanjut Penasaran Coba D Ternyata Tidak Muncul Gitu Yaudah Saya Lihat Jawabannya Ternyata Sama Gak ada Yang Beda Kodingnya Udah Benar Udah Sama Oke Ya Begitulah Emulator Nanti Cobain Di Lokalnya Seharusnya Gak Terlalu Eh Masalahnya Beda Cuman Strukturnya Seperti itu Gitu Ya Strukturnya Sudah Benar Oke Cok Dilanjut Submit Coba Ini Sudah Dikerjain Yang Sembilan Sampai Mas Tadi Lupa Lagi Eh Udah Kayaknya Mas Belum Ini Baru Validasi Ini Baru Mau Isi Ini Pak Oh C-Direct User Validasi Render 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 Nama Folder Nama HTML ARB Apa Create Itu New Berarti Eh Kalau Gak Salah Bisa Create Yang Setup Methodnya Nama File Nama File Render Kenama File New 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 Baik 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 Kesehatan Berapa Eh Tadi Disuruh Kalau Sekses Kemana Render Render Redirect Sign up Kan Ya kan Kalau gagal Sign up Tapi Nama File Emang Sign up Render Bukannya Ke Routenya Ya Enggak Sini Itu Kalau Redirect Kalau Render Itu Kenama File Folder Garis Mering Nama File Folder Folder Ya Ya Nah Itunya Memben Nah Bener Ini Kosong Create Lagi Udah Bener Tapi Ada Harusnya Ada Notif Notif Nelan Juga Belum Belum Dikopi Di New Nah Itu Kosong Di atas Baris 7 Sip Kalau Salah Disini Nelan Message Sip 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 apa tuh Oh input value-nya Ayo lihat kontrolernya dia minta apa aja disini contohnya if save udah render udah kalau di test noticenya gini ya test notice kan sign up sudah berhasil ses-ses udah berarti tinggal di halaman new dari kasih nama email udah Oh nilainya set the default value jadi ambil dari user dot email sama dengan persen sama dengan di copy aja ngomong-ngomong oleh user email undefined method errors ya satu aja oke nah lo nah itu bisa berarti pinter dong aman nah sekarang sama terakhir jadi balik lagi dong ini apa-apa kan kita mendapatkan edit edit nambahin tombol edit kemudian kemudian eh crowd dulu kasih rute untuk use kenapa dia get ayo kan dia ngambil data ID justru karena dia nggak ngambil mengirimkan selain yang ada ditulis di url itu user jenis miring ngomong suaranya putus-putusnya enggak apa enggak yang saya putus-putus aman aman oke bikin edit action bikin satu file edit pp view user edit nah baru sini ini itu default value namenya malah kosong udah ada input namenya name namenya email namenya email namenya email iya iya dulu juga gitu pas belajar kok name ternyata mengasih nama variable di HTML tuh gitu ini kemudian dari instruksi atau kamu ngetik sendiri link tuh ya kalau nggak salah present link to underscore to kemudian labelnya edit ya ya terus koma url-nya oh iya user ya kalau ini keraut user id edit ya yes ini ini edit nah kalau pengen itu harus pakai petik dua kasih default value nya berarti editnya harus nyari dulu controller nya seperti user 9 find by yang nyari itu dia Adam jadi kurungnya kotak robot ya ya Yeah hasil yep lagi ya ya test-test-test suaranya jelasnya Halo sudah bisa Aduh, belum bisa di-shop ya? Belum, kenapa? Karena belum pakai font tag Belum diarahkan Coba Di Dan belum disini kayaknya Chapter 5 Harus huruf besar E-nya harus besar Yang mana, Pak? Di link to tadi CioHTML Nah, itu E-nya harus besar Ya, ya Ya Si Oke. 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 Form. Edit tadi. Edit HTML. Di edit. 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 Edit, nah itu. Di edit itu formulirnya mau apa mau dikirim ke mana jadi routnya harus diisi dulu baru kemudian ada form text nah routnya isi ke kasih nama routernya update. Berarti? Karena mengirim data berarti? Post. Post. Share. Update. Tapi kan spesifik ke id tertentu jadi idnya juga dikirim. Tanda panahnya. Tenang, tenang. Biasa. Itu sering terjadi. Update. Shift. Nah sama kayak edit. Copy itu. Baris 25 nya. Ya nanti lanjutkan sekarang di edit di edit HTML dulu. Display error. Ya nanti lanjutkan. Gak nanti lanjutkan. Hmm? Oh iya. Control dulu ya. Baiklah. Control dulu aja. Jadi update. Inside. Ambil user. Udah. Find by udah. Sekarang overwrite. User.name sama dengan. Param name. Gitu. Ini. Ya. Lancer.email sama dengan. Param email. Terus user saya ya. Iya. Di save. Sebenarnya kan itu bakal sama kayak di atas. di atasnya. If. Iserset. Oh iya. Compe tulisan. Yang pakai notis ya. Iya. Nanti terakhir ya. Kayaknya. Oh ini ya. Sekarang. Jadi. Kebebasannya. Ya. Nah iya. Kalau jangan. Tinggal ganti redirectnya kemana. Itu ya kemana. Nah. Misalnya apa. Nah itu. Else nya sama. Ya. Nah ini. 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 Di bawah. Oke user di telekat. Nantinya. Nantar. Eh. net ф distribuari. edit kalau redirect ke serdetail berarti bisa show ya eh detail show kiris mirip user ID ID selanjutnya render edit nama file ingat kalau render nama file sekarang lurusin edit HTML nya errornya dulu di situ form tag nya di baris form tag url nya ke update ya nanti update bisa ID udah nnya jangan lupa form tag itu pakai do coba di browser belum masuk berarti nggak kebawa dianggap kosong belum dikasih namanya variabelnya apa input name kalau nggak ada itu dianggap nggak ngirim jadi attribute name itu adalah untuk bikin variabel di HTML bisa dibaca di tempat dikirim nah mantap sip yang lainnya ada kesulitan juga kayak gini dianggap kosong yang pasangnya nggak ada ya Pak apanya yang pasangnya kan nggak muncul oh iya ada jalan muncul semoga di yang 7-8 muncul coba kasih sih semuanya ini kan yang getting started berarti kodenya padanya harusnya muncul ya berusaha aja langsung cek semua bikin sign up dulu user baru disini tadi ob dua-duanya harusnya bener user udah sign up ya ada spesial memang nggak ada berdewa ya aneh juga nih berarti bukan salah sewa iya iya tapi ini saya muncul ya bapak pakai apa browser ini Chrome Chrome coba sekarang coba yang edit masuk ke user terus ngedit jadi jadi ken Sama Pak semangat Allah wah saya tidak tahu coba nanti kita apa ya berseri jika nya kalau kayak gini terus ke-8 juga nggak ada ya coba coba lezat ke-8 coba lanjut jadi 8 jangan di maskin teman-teman lain gimana sama kayak gini kalau di layar ku sih nggak gitu iya kalau dia mau apa-apa kan udah cuman di atasnya juga Pak kenapa bisa begitu mas Anief gimana tuh mas Anief kalau Tito muncul bagaimana sama nggak muncul muncul jadi cuma oh berarti browser saya kayaknya ya kayaknya browser saya ini Pak masalah mungkin coba bikin sign up kalau nggak muncul juga ya udah bener SS yang ketinggalan kali masanya Pak terus kalau di expector risetnya sama juga nggak iya ini juga nggak ada Pak aneh-aneh coba kita bagi dulu sama juga sama juga hai hai Mula Mbak Tisala apa lagi ini Hai kenapa aja ya terlebih pake yang ken 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 cn-etro strip ya nggak papa-apa Hai ninja 0310 0310 Oh iya iya kan ini emang tidak boleh mengakses tersetulah gitu if login successful harusnya bisa login malah ya mungkin-mungkin ya coba masanya book install browser lain cobain-cobain pakai browser lain dulu ya nanti kasih tahu kalau ternyata masih nggak bisa juga siap-siap Opera bisa kan saya kalau di Opera nanti saya install dulu harusnya bisa atau pakai itu Brave pakai Vivaldi Oh gitu Oke sih ya itu cobain ya semuanya cobain siapa siap siap oke ya kalau gitu mah gimana ya semoga bisa ya udah masih lanjutin yang tujuh kita masuk ke delapan ya teman-teman yang lain kita belajar yang 8 atau ada pertanyaan dulu nggak apa-apa ini kan biar terpaham gimana gimana udah ada nyoba apa aja nggak ada suara aja sih ya maksudnya kan biar jadi maju ya materinya kalau saya ikut ke delapan dulu nggak apa-apa ya nanti boleh boleh yang ini berarti layar siapa yang kelihatan yang saya Pak ya oh oke 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 tapi teman-teman ngerjain ya jadi kembali ke pelajaran kita lagi bikin login feature Oke kita udah lihat tadi berarti ini bisa di di skip ya langsung masuk ke nah tapi sebagai perbandingan ini saya coba login dulu ya masih sekian penasaran when you weren't login and confirm the three links about display jadi memang ada situasi di dimana belum login dan sudah login gitu Cina jadi harusnya masih bisa login gitu coba login bisa gimana ini masih ini bisa ya berarti mungkin ada masalah case berarti ya ya ini yang diinginkan jadi muncul kemudian login kemudian bisa kelihatan nama nama ya kemudian juga nama ini apa namanya pos posnya gitu ya itu yang seharusnya terjadi ya baiklah secara sistem sih seharusnya nggak ada isu karena dia tidak tidak berbeda oke itu login membutuhkan email dan password berarti kita bikin flow flownya adalah bikin formnya dulu baru kemudian dia mencari database di database apakah user tersebut ada jadi kita bikin dulu formnya yang mana kita tulis dengan get login kemudian kemudian kelexen method login Nah di sini ada yang baru adalah tipe sama dengan password kalau sel pilot dan tipe sama dengan teks ya хотifu sama dengan submit ya itu untuk input jadi ada beberapa sekarang kita ke rautenya bahkan rute untuk users login-login arahkan ke controller yang namanya users dengan metode login form yang tanpa meskipun login doang getnya ini kenapa doang enggak pakai user Oh login aja nilai localhost Oh iya localhost 3000 gsm login Iya betul jadi tulisannya get login Ah mantap Nah kalau ditemani kan modingnya enak sekarang kita ke users controller sampai sini kita mau nambahkan tab login form n berarti kita juga perlu file viewnya di user ini menunjukkan nama file bisa terserah ya login form zip ini ya pas di situ kemudian specify triple tag menjadi type nya password tuh sementara ini mainnya password juga kalau nggak salah ya ini namennya email kemudian di application nya judulnya eh judul lagi headernya dikasih link tuh supaya bisa nyambung sana sama dengan yang ini bedanya menuju login di sana log oke bahasa Indonesia mungkin disatuin ya anyway kita coba kemudian muncul login belum cat lagi login oke misalnya 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 sudah bisa belum ya oke pertama nampakannya dulu biar kelihatan apa yang mau diurus kemudian baru yang lainnya apa nih kita nambahkan kolom password nah mulai menarik nih cara nambahin kolom gimana kemarin kita bikin file migration tapi disini sebelumnya kita validasi dulu di kolom tersebut bahwa kolom itu harus ada isinya ya presence true gitu nah jadi ya mau apa yang diuruskan kalau kolomnya nggak ada kita bikin dulu Rails console eh Rails console Rails gmigration kita bikin itu nama filenya bebas kemudian kita edit file tersebut itu kita harus nulis apa tuh add kolom namanya password kayak gini kayak gini bener tuh tablename dulu tuh ketinggalan oke terus kalau udah files pb migrate cek database masuk 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 terus kasih validasi di modelnya application models research validates sekarang kolom yang password harus hadir harus ada tidak kemudian kita sudah kita cek dulu di Rails console dengan bikin instance user dari class user. sudah kita nyari jadi 1 dapat punya kemudian kita tambahin passwordnya user password sama dengan ninja 6310 boleh save user save boleh muncul kah muncul berarti modelnya ini sudah beres oke kalau kita pengen bikin nambahin lagi user 2 user find by ready 92 dapat ya punya master wuli dari guru domba kemudian dia user2.password misalnya kosong oke user2 save yang terjadi false ya jadi nggak boleh kosong oke beres terbukti validasi nya berfungsi pertanyaan enggak ya kalau ini makan pelajaran kemarin kan cukup jelas sekarang kirimkan formulirnya pada saat as we did with the post ya bener seperti seperti yang kita lakukan dengan ketika kita ngurusin post nah bedanya form tag nya ke login name nya tipenya udah name person udah ini tadi udah kita lakukan sebetulnya kurang form tag kalau nggak salah tuh jadi url ya kalau ini form tag nah ini pembedanya kalau link2 dia get pasti kalau form tag dia defaultnya pos oke sekarang kita crowds lagi bikin yang namanya get login eh pos ya kan kita mengirim namanya boleh sama tapi dia akan milih kirimnya kemana kirimnya login excel kok tadi form kalau ini sekarang proses loginnya kok tadi cuma sekedar menampilkan kok ini lagi mengecek ya berhubung dia harus nyari berarti eh tapi sebelumnya kita kemana login form dulu katanya tambahkan form tag oh iya jadi form tag login diarahkan masuk ke situ kemudian berhubung namenya email namenya password lupa do kemudian n eh eh apa itu udah 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 lupa belum login 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 kayaknya login kan kirim nggak kirim tapi udah nggak ada ada ini bener ini bener ini sudah jelas benar juga cuma kirim aja belum ada karena memang kita belum nulis apa-apa siapa di yang belum nulis apa-apa adalah maksudnya yang belum kita tulis di method login dari user controller makanya tadi nggak beraksi kalau get dia akan redirect malah jadi seperti loading gini kan sementara kalau pause aja tadi dia tidak melakukan itu dia ngecek dulu berhubung kosong nggak ada perintah untuk reverse reload ya udah seperti biasa kita cari user-nya dulu kemudian baru lakukan setelah ketemu gimana bedanya kalau tadi pakai ID sekarang pakai email gitu aja oke kalau ketemu baru kita isikan jadi sama dengan find by ID cuma pengecekannya dua kolom find by-nya gini ya kalau user memang ketemu maka yang atas yang di penampakan yang diharapkan kalau nggak balik lagi ke form udah sama persis ada form aja ya ya kan berarti ke controller user find by eh eh bisa copy paste beda ya email params email kemudian password password redirek ke post page oh berarti post index iraha ketika user exist ya gitu jika tidak ada vendor login page research logit jika file file kalau reded udah lingkurat bener hmm jangan lupa flash not finish udah sukses pd redireknya pakai to to coba kita pakai mungkin n n 0 3 10 masuk oke oke resource login nggak ada salah tuh apa namanya login form ya ini kalau mau render file set akan tetap salah salah nih oke dapat tanya it's gonna be fairly fast simple karena emang dikit mau nggak ternyata 15 10 lagi kalau gitu izinkan saya ke waktu kembali ke layarnya mas siapa 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 yang mau share sampai ngerjain mas Rizky halo halo pak belum mbak masih download dulu browser ya jadinya pakai apa pipaldi pipaldi siapa dulu pak pipaldi oke 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 siap di coba dulu ya pak ya nanti dikabari kalau sudah bisa oke 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 pak oke sebelum masuk ke sini break dulu ya 10 menit mau ambil minum luk ya 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 Terima kasih. 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 sesen men selamat menikmati 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 waduh waduh kenapa nih oh salah ya ini kurawal ini bukan maaf udah login, dan kita login oke, biar resminah nah terus kita logot, sip oke, masih ada specified string, oh asya Allah asya Allah, asya Allah log out nah hurufnya salah hehehe mudah jadinya ya gitu jadi cuma apa ya mestiin proses aja kan sesennya sama hal-hal yang sama seperti pelajaran kemarin kan yang baru cuma session nah sekarang kalau sudah login maksudnya kalau sudah daftar itu biasanya tadi disuruh login nah gimana kalau sekarang daftar dulu kemudian diloginkan gitu jadi new udah masuk gitu ya udah beres kemudian script nah dimasukkan kan udah udah ketemu pas di save itu ya udah langsung masuk ke session jadi dianggap login gitu itu caranya supaya bisa langsung masuk ya ini teman-teman gimana nih udah ngikutin oke dan oke ya 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh ya, save itu yang membuat dia masuk ke database kan? Nah, baru jadi ID-nya jadi ada. Sementara kita cuma masukin name dan email serta yang lain selain ID. Betul, insert intunya di eksekusi pada saat user.save. Masuk ke session user ID. Berarti bisa dong kalau disini tiba-tiba saya kasih ID 3 gitu. Nanti siapapun yang dibuat gitu, dia dapatnya ID 3 gitu ya. Nah, itu salah satu cara yang kurang baik ya. Maksudnya, brute force. Kita cobain dulu untuk login. Sip, muncul. Terus kita ingin cek apa? Season ID. Jadi, kalau orang sudah daftar, misalnya... Password yang belum diposong, oh iya. Itu, dua, dua, tiga, abad, ma. Itu, langsung login ya. Oh, ID-nya 6. Sip. Tapi kenapa tadi kelihatan? Berarti... Berarti punya password. Aneh lagi nih. Aneh kan? Harusnya nggak kelihatan. Oh, ini di-sign up ya. Apa yang di-login? Sign up. Sign up. Sign up-nya apa sih? New. New ya? Ah, bener. Di sini belum ditulis. Type-nya. Password. Jadi, orang baru. Orang baru, tempat baru. Nah, baru. Satu, dua, tiga, empat. Sip. Enak ya, lancar ya. Sekarang kita tampilkan namanya. Kalau tadi kan cuma ID. Terus batasin yang lain. Kemudian, tahap berikutnya adalah membuat kita nggak bisa ngedit. Langsung aja coba. Declare the current user. Kenapa? Karena kita pengen menunculkan namanya. Jadi, current user sama dengan nah, sambil nyari. Ini, ini agak keluar dari OP-nya ya. Dia langsung merjain itu di view. Tapi nggak salah. Cuma biasanya hasilnya aja. Kalau kayak gini. Ini contoh bahwa kita bisa melakukan variable di view. Dan user. find by ID Tapi dari karena kita dapatnya dari session ya. Begitu. Terus kalau udah udah apa-apa. Tadi mau ngapain? Kalau udah dapet. Oh, udah. Itu aja. Udah dapet. Jadi current user adalah siapa yang oke. Kemudian kita ganti kondusinya. Ini bukan session lagi. Tapi current user. Kenapa .id Coba. Kalau tadi nggak pake. minta link 2. Ini minta link 2. Bukan sabar, 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 sabar. Link 2. Delete 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 The line Your ID Is Remove Pause Replace The following With a link Oke Ke user detail. User detail apa? Siapa tadi? Open mic. current user. .name 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 Explain the name Explain the name of the current logit Name In the header display the name of current logit using current user. Ya. Replace the volume. Oh ya. Berarti ini ini adalah eh ini langsung apa tadi namenya ya current user name terus kita gak perlu session id lagi kita perlunya apa link detail itu apa user apa ya jadi lupa user error kan lagi diedit ya user apa user garis miring liatnya di route ya user id show ya user id jadi disini user kemana klik terus miring users kemudian id gitu bisa sih tapi bukan dari current user gitu coba kita cek dulu bisa atau enggak hmm masih error kayaknya udah belum ketutup ya iya ya ada n bunda bunda kenapa ya lepas aja sampai mana sih tadi kayaknya ada yang ketinggalan lo pengennya tuh namanya muncul jadi current user name user current user pakai current user oke udah kayaknya gitu aja udah berarti ini current user dot id udah seharusnya bisa dong hola lama ya kok aku jadi khawatir khawatir salah ketik apa ya bentar kurang apa yang tadi current user kurang-kurang tutup current user tutupnya sudah 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 kurang user ini sudah yang itu oh ini ya di sini ya tutup tutup jeli mantap weh user ku kemudian ya ini kan bisa dipencet langsung muncul ke sini kan biasanya ke sini sekarang current user user id dapet weh ya itu tadi suaranya tadi suaranya mbak betty bukan katuai mana kondo kondisi di layar aku gak liat ini berarti udah beres dong jangan-jangan hebat nih gak apa-apa bagus tapi kita masih kurang tepat kenapa nih the condition of the if statement seharusnya reprised by current user variable the application masih yang tadi the condition of is if should be replaced ini udah apa current user aja kita minta id kan tadinya season id jadi mungkin dia hanya perlu pengajakan tanpa id gitu ya gitu iya jadi kalau current user ada isinya aja udah udah cukup maksudnya oke lanjutkan 4 lagi pindahkan variable ke action nah kalau yang tadi kan caka-cakan tuh taruhnya nah kita pengen kita udah pernah tau kan bahwa kalau yield itu dari semua ARP HTML yang ada dia akan tulisnya disitu di yang yield dan yield cuma 1 gitu jadi setiap kali sebenernya cuma ngelod application HTML ARP aja apapun action kita sub-subnya nah daripada kan kita udah tau kita akan selalu mencari user dan selalu ditaruh di session yaudah sekali aja nulisnya gak usah banyak-banyak begini masih ada setiap metode kita nyari lagi nah kita kan programmer gitu jadi kita pengen yang akan dilakukan berulang kita ya minta untuk lakukan berulang tapi bukan kita ngetik maksudnya itu caranya adalah dengan masukkan ke before action jadi sebelum masuk ke method mau yang manapun maka hal itu yang akan dieksekusi contohnya bikin method namanya set current user dimana di application controller berarti di parentnya dari controller gitu maka semua akan menjalankan set current user gitu ingat konsep kelas kemarin oke akan semua setiap controller akan setiap mau akses ke method action maka set current user akan dijalankan cukup sekali nulisnya gitu kita pindahin itu ya pertama kita bikin application control tapi sebelumnya ngerti gak atau ada yang perlu diperjelas dulu supaya paham kalau ngetikin sih cuma begini bikin method tapi kenapa itu begitu apakah ada yang belum jelas kalau kalau diem tanda iya atau diem artinya enggak jadi before action kita ke set current user yaitu yang ini kemudian di dalamnya kita bikin current user tapi karena kita pengen itu ditaruh di view maka oke keong betul enggak application controller before action terus nanti disini post controller manggil yang tadi contohnya ke user disini berarti before action set current share padahal gak ada disini jambah ini bener gak pasti enggak ketahu maksudnya kita cek dulu sebenarnya apa tadi lupa saya ken aja ninja bisa berarti udah bener ya udah berjalan tapi kita gak pengen seperti itu kita jangan memastikan dia berjalan pengennya semua yang find by ini akan jadi current user replace current user in the link jadi ke application kita ambil dulu disini aja current user nya diganti jadi gini sementara ini karena udah dilakukan ya kita hapus aja berarti ininya pun jadinya add ini juga add oke pastikan masih berfungsi logotnya fungsi login berhasil klik 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 sip ada pertanyaan kita kita Terima kasih. 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 Oke siapa aja nih Ini kok bisa salah Kalau hitam dibilang bersih Kalau putih dibilang kotor Apa coba Bebek 10 dikali 2 jadi berapa Kecing apa yang kuno Hah gimana nih Udah Cukup Ini kenapa Oke Oke Jadi Sekarang harus apa Isi dulu ininya ya Def authenticate user And Authenticate user itu isinya Current user Cepet tuh Dia basket disitu untuk apa Mana Aku gak liat Maksudnya Gimana mas Hanif Application HTML Application HTML Oh ini Maksudnya ini Yang javascript include tag Itukah mas Hanif Oke Wow Saya berasa jaman ini ya Lagi ada di chatroom gitu Jadi gini Seperti style sheet Dia akan Sebenarnya bisa Diload gak sih Jadi kan semuanya ini akan Membentuk HTML tag HTML tag untuk Style sheet adalah Untuk yang ini Misalnya Kelihatan layarnya Ada Namanya Link Ke Ada banyak Untuk cara load Javascript Caranya pakai link Atau pakai script Nah Kalau yang tadi Adalah untuk link Kemudian HRF ke JS nya Itu Maksudnya javascript Include tag Jadi Semua Javascript Yang ada di Harusnya disini ya Harusnya Harusnya di aset Javascript Kita bisa nulis Apapun disini Javascript 123 Sesuai nama Seperti Style sheet Home .css Gitu 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 Setiap Nama controller Dia jadi nama 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 JS nya Nama Style sheet nya Gitu Gitu Mas Hanif Nah Cara Gabungkannya Atau Masukinnya Karena Sebenernya Basically Website ini Atau Web app ini Hanya Dianggap Satu Halaman Aja Tapi Kan Kita Dengan Logika Yang Kita Punya Di Sebenarnya Blok Polik Halaman Lain Gitu Itu Ya Jadi Ini Bakal Jadi Link Data Turbo Link Maksudnya Ini Track Reload Nah Iya Dia Bakal Menjadi Menjadi Ini Menjadi Begini Ini Ini Bukan Nama Nama Pas kita Ngoding Kan Ini Nama Hasil Generate Turboring Itu Nama Nama Dari Jam Namanya Turbo Ini Loh Mana Ya Turbo Link Ini Gitu Jadi JS Itu Dibuat Jadi Sudah Apa Ya Istilahnya Ter-catch Gitu Coba Script Caranya Dia Untuk Ngecek Supaya Dia Menggunakan Jam Termoling Gini Caranya Gitu Template Ini Mah Jadi Cuma Nulis Sekali Oke Oke Pak Ya Akhirnya Open Mic Tadi Ada Acara Soalnya Gimana Gimana Jadi Itu Kalau CSS Style Sitan Itu Jelas Itu Gunanya Untuk Mempercantik Itu Tata Letak Nah Kalau Javascript Disitu Output Apa Yang Kelihatan Dari Website Login Disini Disini Bentar Untuk Apa Ya Saya Juga Lupa Tiba Tiba Amnesia Kenapa Ya Fiturnya Apa Tadi Login Terus Gak Ada Ya Bener Jangan Jangan Gak Ada Pause Pause Masuk Gak Ada Ya Gak Ada Oh Ada Lupa Ada 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 Bukan Flash Notice Bukan Dari Javascript Bukan Itu 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 Variable Ruby Berarti Dia Enggak Usah Pagi Javascript Ada Aku Ingat Tapi Itu Memang Nanti Pagination Atau Apa Ya Tabul Asia Kalau Gak Salah Ya Kalau Gak Salah Kalau Gak Salah Itu Sebelas Kan Terakhir Ini Kalau Gak Salah Itu Ini Dih Kita Lihat Yang Jadinya Ini Sudah Di Encrypt Sudah Teman Loading Segini Apa Lebih Cepet Nah Jadi Kayak Gini Tapi Yang Ini Masuk Ke Kenia Ninja Kemudian Nanti Nge Likes Itu Masih Pake Ruby Likes Pindah Iya Ya Enggak Ada Berarti Saya Pikir Ini Enggak Berarti Enggak 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 Ada Sih Hapus Hapus Aja Kalau Gitu Pak Bisa Enggak Hapus Ya Gap Apa Enggak Dipake Berarti Karena Memang Enggak Dipake Coba Kita Lihat Kalau Konteks Monolith Kayak Gini Enggak Harus Ini Kosong Tuh Kosong Ya Kosong Kita Jadi Ini Mana Tadi Application Application Kok Ilang Controller Kontrol HTML Ini Maksudnya Dihapus Gini Iya Gak Apa Malah Yang Versi 7 Sekarang Udah Gak Ada Maksudnya Gak Gak Jadi Default Tuh Mencari Aja Editor Ini Enggak Disubmit Enggak Oh Submit Berarti Kita Harus Selesaikan Dulu Tugasnya Yaitu Nulis Ini Karena Dia Ngecek Ngecek Kayaknya Dia Enggak Ngecek Yang Itu Ini Authenticate User Method Do The Following If User Isn't Login Jadi Kita Ke Application Controller Authenticate User User Jika If Nil Maka Flash Notice This Anda Harus Login Redirect To Siapa Gimana ya To login page Login Oh Ya Before Action Before Action Authenticate User Di User Controller Di Post Ya Post By User Authenticate User Jadi Post Naranya Post Refor Action Authenticate User Kalau Untuk Semua Berarti Enggak usah Pake Parameter Kan Kalau Ini Only Ya Kan Kalau Di Share Controller Baru Before Action Authenticate User Only Indeks Eh Gimana Nulis Ya Only Masukin Array Oh Only Array Index Show Edit Update Bener Enggak Sih Only Titik 2 Udah Coba Access User Index Katanya Bisa Tapi Kalau Logout Loh Logout Nya Malah Nggak Ada Jangan Jangan Salah Nulis Oh Coba Nih Mas Ini Bacanya Apa Mas Hanif Get Get Nah Kenapa Dia Jadi Get Padahal Kan Kita Nulis Metode Post Ya Nah Karena Ini Diurus Sama JavaScript Salah Satunya Kenapa Karena Ahref Itu Sebenernya Get Atau Post Get 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 Gitu Defaultnya Dari HTML Get Kok Bisa Bisa Nyuruh Dia Post Berarti Sebenernya Ini Nggak Ahref Murni Ya Cuman Dijenerate Sama 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 Link To Metod Di Rubynya Gitu Jadi Sama JavaScript Dia Dikirim Siapa Yang Bisa Ngirim Pake JavaScript Dan Metod Post Namanya Apa Kalau Dari JavaScript Mungkin Ada Yang Udah Belajar Pas Ngirim Dia Bisa Jadi Pake X HTTP Post Bisa Jadi Apa Lagi Ajax Itu Jadi Dengan Ajax Ajax Itu Cuman Jadi JavaScript Cuman Untuk Mengaktifkannya Gitu Nyalain Oke Sekarang Kita Cek Pas Kesini Saya Pencet Logot Logot Jadi JavaScript Yang Menglogot Tekan Mengirimkan Post Tepatnya Gitu Ya Kecuali Kalau Di dalam HTML Tadi Mau Ditulis Form Gitu Biar Jadi Logot Bisa Gitu Sebabnya Berarti Ini Sudah Infinity Oh Bener Nah Gitu Baru Seru Mas Mas Ananto Grain Tapi Tadi Mas Ananto Bilang Untuk Flash Notice Nah Flash Notice Mah Bukan Oke Variable Ya Kalau Menampilkannya Bisa Jadi Tapi Variable Itu Sendiri Variable Ruby Page Yang Tidak Bisa Diakses Seoleh Hal Apa Yang Sudah Login Kenapa Berarti Maksudnya Forbid Login User Wuh Tadar Kita Cek Dulu Maksudnya Apa Sih Maksudnya Di Expected Dulu Kita Mengapain Lihat Dulu Maksudnya Dia Oh Jadi Kalau Sudah Login Seperti Ini Jadi Ini Jakin Login Tapi Dia Malah Pergi Ke Login Secara Paksa Nulis Disini Login Maka Dia Nggak Akan Mau Nggak Ada Nggak Pindah Error Sih Nggak Cuman Nggak Pindah Itu Tujuannya Oke Caranya Kita Batas Masuk Application Controller Bikin Methodnya Apapun Namanya Kemudian Di Dalamnya Itu Adalah Kasih Place Notice You Already Login Emang Tidak You Already Login Tuh Ada Kemudian Redirect Post Index Kali Index Itu Semua Kemudian Hanya Jalan Ganti Tep H H Tep H H H H H H H before action forbid login reserve only ini siapa top jadi kalau ngakses stop aja enggak boleh sementara di user controller before action untuk forbid login user only new create login home login gitu ya jadi kalau ini ini pasti kalau ternyata user yang sudah login maka tweet app linknya jadi ke post index tapi kalau belum login garis miring aja gitu oke kalau gitu kesini tweet index tapi kalau kesini kemudian mencet ini kesini nah jadi halaman ini enggak bisa diakses sama yang udah login itu jawabannya oke itu jawabannya masanya gimana if should be found home application controller ada if nya yang mana oh iya if current user user ya gitu aja berarti ya kalau sudah ada baru kita udah beresnya authentication selanjutnya kita bikin apa tebak bikin apa i'm sticking the edit account nah yang terakhir nih jadi biar gak bisa ngedit enggak boleh nih guru dombang edit yang punya ninja ken caranya gimana jika user adi tidak sama dengan current user maka linknya beda berarti ke show show cool nah nah show 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 if user tidak sama dengan current user.id gitu kan tidak sama dengan eh, harus sama dengan ya, hanya yang sama dengan kan mungkin ken ini, kenang telah ketik sekarang ke user lain punya master lain muncul ya sip ya, harif itu kenapa kita pakai sama dengan double itu ketika apa aja sama dengan ketika apa aja gimana-gimana yang ketika sama dengannya double itu oh ketika bukan assign kalau assign kan misalnya variable A diisi nilainya 10 itu sama dengan 1 kan nah, tapi kalau sama dengan 2 itu kalau lagi nanya misalnya apakah A nilainya 10 berarti if A sama dengan 2 kali 10 gitu, jadi jika A bernilai 10 itu artinya tapi kalau kita nilainya 10 sama dengan 3 kali cara pakainya kalau kayak gini kan flash notice sama dengan ini kan assignment jadi notice diisi dengan text on authorize access kalau nah ini sama dengan 2 kali ini nanya apakah 1 itu sama dengan 1 dalam string integer sama dengan nah maka jawabannya udah jelas false nah gitu disini dicontohin 1 integer itu bisa sama dengan 1 string kalau diubah dulu oke method to integer jadi nilainya sama ada lagi sama dengan 1 lagi yaitu sama dengan yang 3 kali gitu itu sebenarnya sudah dilakukan sama sama dengan 2 kali kalau di ruby kalau yang 3 kali gini baru tau yang 3 kali itu ini misalnya tipe datanya sekalian dicek jadi kalau dia string sama bukan string tapi kalau di ruby ini di terminal mah udah begini jadi gak usah sampai 3 kali juga di cek gitu umumnya sama dengan 3 kali adalah pengecekan beserta tipe datanya bukan hanya nilainya aja tapi tipe datanya juga oke yang lain yang lain pertanyaannya mana mana gimana kando gimana aman tadi kayaknya mau nanya gak jadi Nazario Ari pemenang kuisis kita hari ini ini adalah halaman terakhir dari study 8 yang berisi memastikan bahwa usernya memang benar benar-benar user ke user controller bikin dulu jadi karena yang kita pengen itu dipanggil jadi before action ensure correct user tapi itu berarti harus ada definisinya define dulu isinya apa yaitu memastikan jika dia memang user nya gitu kalau tidak sama ya kak munculkan flash notice bahwa authorize access as redirect to post index when logged in user and user being edit jadi jika jika apa dong current user id sama dengan user yang sedang di edit nah loh gimana ngeceknya itu if nah itu benar tapi siapa ini if user id of the edit doesn't match current id current id nya udah ini dapat dari mana nih tau gak dari mana dari param ram jadi kan ini insert current user dipanggil setiap kali kita mau edit salah satunya berarti kan dia ngirim user route nya edit gimana user id berarti ada id nya nah makanya params id jadi jika tidak sama dengan dengan params id maka sebutkan dia sebagai authorize gitu nah ternyata naruhnya di eksekusinya jika apa jika log edit aja only edit sama update udah yuk kita coba user yang nomor 2 mau di edit siapa dan saya user berapa oke ninja itu user 1 eh mana user 1 user 1 nomor 2 yang mau di edit boleh enggak 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 ada no route matches kok bisa no route matches satu edit nya enggak ada juga dong harusnya ada user id edit oke jadi salah oke bener sih enggak ada Cek Oh ini belum loading Tapi yang salah ya Tadi salah ketiknya Coba cek Apa coba Salahnya apa Perbandingannya Dibandingkan Karena itu dari sana Berarti dari url itu Text tulisan Berarti harus dijadikan Integer dulu Jadi ini integer Dapat dibandingkan sel integer Tetap ya Nolnya Saya nol x gitu Apa coba Selamat menikmati Apa ya Tapi dah udah Berarti justru jadi Tidak dapat Tidak ada tujuannya Sebentar Bukan coba Coba hitungin lagi ya Define methodnya Sudah Answer correct user Kemudian Kemudian Jika current user Tidak sama dengan Params id Maka flash notice Anotor success Redirect to post index Sudah Kemudian Oh Naruhnya Emang iya Naruhnya di user controller Hanya di edit Dan update Sudah Edit dan update Bener kok Cik Redirectnya Di dalam If statement Emang harusnya Hasil Kemudian Redirect Reducing Amu mas Bantuin dong Oh iya Ini Backslash Oke Abis ini Abis itu Apa Ke user Cari user nomor 2 Define edit Nah kalau ini Maksa Gitu maksudnya Garis miring Edit Gak boleh Not terus access Gitu Tadi cuma kurang Garis miring Ternyata ya Bapak-bapak Tolong Dipastikan dulu Tulisannya Semoga Lancar Biar gak pusing Kayak tadi Dan selesai Di Bell study 8 Selamat ya Untuk yang Mengikuti Dan mengerjakan Teman-teman yang Ikuti dari awal Apa kalau Sekarang sudah Menyelesaikan Alhamdulillah Maka Pertamaian berikutnya Nanti kita masuk Ke dojo Ya Dojo Berapa 2 3 Kemarin 2 Batis sekarang 3 Itu Ada pertanyaan Lalu gak 7 3 Besok 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 apa Bukan ya Pertemuan berikutnya Oke Gimana Ada dulu yang pengen Angkat suara Masih Ski Udah Udah nyampe Bu Iya pak Gimana Aman Aman pak Udah bisa Pake browser baru Iya Yang baru pak Apa Vivaldi 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 pak Lancar Lancar pak Oh berarti Settingan chrome nya ya Iya Kayaknya settingannya pak Kayaknya ada yang dirubah Habis install Sesuatu ini Berarti ya Extension gitu Iya extension Ya Ya pokoknya pak Ada kambing hitam Iya Ya yang jelas Kalau yang Kosong itu Belum ada Instalasi macam-macam Biasanya lebih Lebih disukai Untuk pengecekan Biar kita Tahu Behavior Atau Apa ya Apa Session Graper Pengaruh ya pak Session Graper Pengaruh Eh Maksudnya Buat ini Hmm Graper untuk Kita cari Coding pak Apa tuh namanya Graper Tulisannya gimana Coba di kolom chat Iya Bener Penasaran Sebenernya itu Kalau extension Kan bisa dilihat Karena emang Scriptnya Javascript Oh Graper Oke Graper extension Bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi Jangan namanya sama ya timpah atau gimana bisa jadi kurang tahu juga yang jelas yaudah solusinya adalah menggunakan browser yang bersih tanpa insalahan pakai Vivaldi aja Vivaldi lancar siap nah berarti kita sisa sebenarnya pelajarannya adalah dojo nya terus yang 9 terus 10 terus 11 terus dojo 4 ya pelajarannya teh nah jadi harusnya sih nanti banyakin sisanya ke praktek atau dibagi 2 aja kayak tadi nanya-nanya dulu kemudian masuk materi gitu atau balik lagi siapa tau ada yang belum ya lumayan supaya jadi ya website nya aplikasinya semoga ilmu yang berkah jadi gimana nih apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri karena sepertinya kita orang sundama udah nondutan itu ya yaudah coba saya pengen ngecek kasih jempol coba enggak tuh kan semangat kejuan keyboard nyala langsung terima kasih yaudah yang penting kalian paham semoga nanti bisa ya diulang lagi dikerjakan tanyakan kalau gak ngerti perang-perang aja udah sekian dulu kayaknya untuk malam ini untuk pertemuan kali ini sampai jumpa di pertemuan 12 13 dan selanjutnya gitu ya udah sudah dulu aja kalau begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati